Kenggau pamiyarsa anu seja nyiar kaolahan tajil, lewak pusat dakwah islam atau pusdai, bisa jadi salah sehiji pilihan. Raya pada gang musiman anu netawarkan mengpirang ragam kaolahan kerbuka puasa. Begituna tekur aneh talal wakte jadi tempat favorit, piken ngabupurit bari nyiar kaolahan tajil. Takawaski keayaan pasosore di Sabudiran Masjid Pusdai, kota Bandung, anu jadi salah sehiji tempat favorit kerenu nyaliar tajil di na bulan Ramadan. Saat ikna dinatilupoai Ramadan kie, ayam ang puluh-puluh padagang anu nawatawarkan kaolahan. Semelah etap para padagang kuliner teh ngagegekan sapanjang jalan pusdai. Raya mengpirang kaolahan tajil buka puasa nudi jual kupadagang, timimiti mengpirang canetin kawas gorengan bala-bala jengsajabana, cilok, mendoan, kitudai, batagor. Kaolahan kerdahar te eleh Raya kawenehan, di atas tempat upaman nabai sangu pecel, nasibakar tepikal lempah atau wabubur ayam. Te aneh upaman etal lalwakpus daite jadi tempat favorit kerenu nyaliar kaolahan tajil. Lantaran Raya menu pilihan anu dipikaresep, boh anu amis, boh anu asina. Harga? Harganya sendiri gimana teh? Jualan kolang. Kolang. Di harga berapa bu? Sekarang harga 8.000, banyak pada saat ini. Lantaran Raya menu pilihan jajanan harga nageka dongkang tur tekung singuras esi dompet. Wargaga bisa sehari tangan laksanakan solat maghrib tur tarawe di masjid pusdai. Yuna Kuniawan, Bandung TV